Kawan sejati adalah kawan di saat susah, kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang gak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol bawa daftar titipan lagi. Dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya mas Bowo, ya itulah nanti mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, tujuh bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga. Saya masih bersama seorang yang pernah menjadi gubernur Bank Indonesia di saat krisis. Seorang guru besar Emeritus Universitas Indonesia, Raja Ratnam School International Studies, dan Nanyang Technological University, Singapura. Serta aktif menulis karya ilmiah di jurnal dan media masa, Profesor Sudrajat Jiwandono. Prof, benar ya? Udah sekarang ada gula, ada semut, jadi wah sekarang datang terus, ngasih CV. Itu namanya manusia ya. Jangan-jangan Prof juga pasti di deketin dong. Ya juga kali ya, sampai gak terlalu inilah, enggak. Saya udah terlalu tua enggak. Saya, sebelum kita jeda tadi Prof, karena faktanya sekarang saat kita sedang berdialog ini, ini hari Rabu tanggal 27 Maret. Sudah ada pengumuman dari KPU dan sekarang lagi ada sidang MK. Tapi, intinya sebenarnya gini, dari KPU, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu perolahan suaranya terbanyak. Tetapi, partai pendukung di parlemennya itu belum menjadi majority government. Pak Drajat melihat bahwa pentingkah memasukkan semakin banyak partai politik ke kabinet Pak Prabowo supaya menjadi majority government di parlemen? Susah itu ya, karena semakin beragam orang itu, meskipun mungkin menambah kekuatan, tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya. Jadi, setiap orang kan bisa berkontribusi, tapi juga membawa baggage masing-masing ya. Jadi, kalau saya sih lebih suka pilih-pilih sih ya, daripada idealnya. Ya, daripada banyak-banyak, tapi terus sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya. Karena saya mau mengutip tulisannya Prof Drajat nih. The country needs the best people to work at the right places, period. Butuh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi, tadi sudah seperti Prof Drajat katakan, selama menteri-menteri di kabinetnya bagus, kompeten, the challenges bisa dilalui bersama-sama. I do not say that this is an easy matter, especially with the fat coalition of Indonesia forward. Jadi, Prof Drajat sendiri melihat koalisinya Pak Prabu ini gemuk banget gitu. Ini memudahkan kebijakan-kebijakan Presiden-Elect nantinya, atau seperti yang tadi Pak Drajat katakan, justru membawa baggage? Saya menurut saya lebih susah, meskipun saya percaya ya, Pak Prabu orangnya begitu hebat di dalam melihat orang-orang yang potensialnya bisa kerjasama-sama beliau ya. Tetapi tetap saja, itu tadi manusia itu selalu punya plus and minus ya, dan yang kelihatan belum tentu yang benar itu. Ada orang yang pintar merahasiakan gitu ya, yang baiknya kayaknya lebih besar padahal sebetulnya sebaliknya. Itu ada juga gitu. Kalau sampai itu ikut masuk kan lebih tambah sakit daripada, kalau saya lebih senang kalau orangnya lebih sedikit, tapi lebih mumpuni orang Jawa bilang. Tapi bicara soal kenyataan politik, saya tahu Pak Derajat ini punya konsep soal negarawan itu kira-kira ada empat, yang diambil dari idenya Profesor Fiers, Refuse Fiers, kalau nggak salah. Jadi visi, lalu moral yang tinggi, dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan konsensus dari pandangan-pandangan yang bermutu, tapi berbeda satu sama lain. Kalau kata singkatnya kan jadi dirigen di antara menteri-menteri yang hebat. Ketika Prof Derajat memandang inilah par excellence seorang pemimpin, itu kan waktu itu Pak Harto menurut saya. Dan Pak Harto itu mampu mencari benang merah, pandangan-pandangan brilian dari para teknokrat dan membuat keputusan. Tapi itu sentral kekuasaan di Pak Harto. Sekarang konsensus itu kan bukan konsensus di antara para menteri semata, tapi partai-partai politik, relawan, yang merasa berjasa memenangkan seorang presiden. Gimana Prof Derajat melihat ini? Saya kira memang, I don't know how ya, memuaskan mereka ini. Jadi, susah kalau mau nyawar kembali, kalau dianggap mereka itu apa kembali Prof? menyawar, kayak itu dianggap utang ya, mereka dulu melakukan sesuatu karena seperturang ngasih pinjaman, sekarang harus dikembalikan, it will be very difficult gitu ya. Jadi ya, mereka dulu bilang sukarelawan ya, ya bener dong, kita juga boleh nagih. Eh, ya dulu kan bilang sukarelawan, kok sekarang kok minta timbalan, namanya bukan sukarelawan dong. Kalau begitu, I don't know how many itu akan mau menerima argumen itu ya. Tapi, ya kalau mau the bright and the brightest itu ya harus kayak gitu. Soalnya, pengalaman kita setelah pemilu, setelah reformasi, pemilu presiden, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo, meskipun kita one man, one vote, dan perolehan suara untuk Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya realitanya tidak ada presiden yang sungguh-sungguh independen. True. Ia tetap saja harus mendapat persetujuan dari partai politik, yang tadi saya bilang merasa ikut Anda menang karena saya. Memang itu ya. Bagaimana ada, bagaimana seorang program itu bisa dijalankan dengan lancar kalau tidak ada approval dari partai politik di parlemen? Memang pertama, ya dia harus berani bertindak. Some of them didn't like it ya, tapi yaudah. Kalau itu terus menjadi, bukan pendukung lagi, terpaksa bilang I'm sorry. itu kalau udah jelas bahwa yang bersangkutan bisa merusak kerjasama yang ada. Kalau saya sih lebih baik begitu daripada dimasukin tapi terus nanti disitu tetap ngacok karena tidak rela sebetulnya why should you? Atau ada contoh seperti Presiden Jokowi di 5 tahun terakhir misalnya semua dimasukkan ke dalam kabinet sehingga hanya tersisa minority position atau di luar kabinet dan semua RUU bisa diundangkan dengan cepat mulus yang tidak setuju tinggal walk out. Apakah menurut Pak Derajat ini patut dicontoh? Aduh saya kok gak berani ya bilang begitu. saya saya lebih selektif orangnya dengan lain perkataan saya lebih mengambil risiko maybe my troops is smaller but I can depend on them hundred percent daripada besar tetapi saya agak ada kekhawatirannya pada waktu sangat dibutuhkan nanti dia lari gitu ya. Cuman contoh yang di 5 tahun tahun terakhir Pak Jokowi kan besar tidak ada yang lari Prof. Ya tapi kan juga banyak yang ngajok gitu ya umbuktunya yang masuk penjara juga banyak kok jadi itu yang saya maksudkan jadi itu yang saya maksudkan saya lebih senang lebih ramping daripada gemuk yang semua orang kayaknya senang tapi in the end it's not effective jadi Prof. Gerajat sangat menghargai partai-partai yang memang pilihan capres capresnya tidak menang kali ini tetap berada di luar sebagai pengontrol kalau iya itu lebih bagus menurut saya meskipun kalau mereka semua masuk semua RUU semua policy dari presiden itu bisa dengan mudah digolkan di parlement ya nyaris tanpa oposisi iya digolkan tapi terus gak jalan juga gak ada gunanya sih menurut saya itu yang Prof. lihat sekarang iya hanya sekedar not everything as what I'm saying ya saya tapi paham karena sekedar hanya untuk digolkan digolkan rapat paripurna setuju yang tidak setuju tinggal walk out tapi implementasinya gak jalan omnibus law misalnya katakan itu sangat mulus tapi lihat apa yang terjadi itu kan maksudnya Prof. Derajat ya ya itu orang mau ah masalah penjara dua tahun gak apa-apa keluar masih kaya kalau orang sikapnya kayak gitu ya payah kita aku gak ngerti maksudnya ini kenapa kalau orang berani kayak gitu ya ngawur 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 di penjara kan cuma dua tahun duit saya masih banyak di luar nanti ngawur-ngawur maksudnya dimana ya ngawur ya itu nyolong duit gak apa nyolong duit saya nanya sendiri masuk penjara sebentar bayar kirim bayar kanan keluar masih ada duitnya gitu oh maksudnya bikin undang-undang satu hal gampang tapi nyolongnya juga gampang karena toh bisa bayar kayaknya begitu gampang membayar-bayarnya itu cuma saya tahu itu sangat susah artinya harus mengalami pertempuran itu sampai kita mengatakan oke ini yang terbaik yang terbaik yang saya tidak tahu karena bagaimanapun juga Pak Derajat kan bilang koalisinya koalisi yang gemuk sekali untuk Pak Prabowo Gibran belum lagi relawan biasanya 10 tahun terakhir ini berawal dari relawan berakhir jadi komisaris BUMN kalau BUMN Pak Derajat ini reward yang memang harus dilestarikan kalau bisa dikurangi lebih bagus menurut saya karena what did they do masa dapat duit gak ngapa-ngapain sih kan ngapa-ngapain waktu jadi relawan ya tapi yang 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 berkaitan dengan sumber duit ini tetap aja menjadi sumber duit kan itu yang harus kalau dia ditunjukkan dia berjasa di situ oke dan punya kapasitas sebenarnya ya iya Prof juga melihat bahwa apa yang selama ini diperlihatkan relawan berawal dari relawan komisaris BUMN akhirnya itu praktek yang enggak gitu enggak karena itu tadi ya favoring-favoring yang and I don't I don't setelah itu dia gak bertanggung jawab sama sekali tapi dapat duit bagaimana sih bukan karena saya belum pernah jadi komisaris tapi 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 ini harus diceritakan sih Prof Derajat ini adalah seorang teknokrat dekonom senior gubernur bangsa Indonesia bang Indonesia gak pernah jadi komisaris manapun ya Prof sempat mau ditawarin tapi tidak diizinkan oleh Pak Marlin Pak Sumarlin apa namanya ex officio gubernur bangsa entral dulu kalau gak salah komisaris Pertamina tapi itu gak ada duitnya cuman cuman jabatan doang kalau gak salah begitu gak gak seperti komisaris Pertamina yang sekarang Prof jadi gini saya ingin mendapat gambaran tentang arah tentang ekonomi ke depan gitu dengan situasi politik yang sungguh tidak tidak gampang lah karena ada yang harus diakomodasi dan tidak ada yang harus dibilang tidak apakah menurut Prof yang mengenal Presiden-Elect Pak Prabowo ya bisa independen dalam menentukan siapa-siapa yang nanti akan di kabinet saya kira iya saya lebih mementingkan pelaksanaan dari downstream hilirisasi bahwa ini betul-betul jalan dan ini harus ditupang dengan menteri perdagangan yang kuat yang berani bisa memasarkan produk dari hasil hilirisasi industri kalau enggak kalau enggak ya sia-sia kalau enggak cuman jadi slogan hilirisasi itu jadi karena program ini program yang bagus dan itu bisa diteruskan dengan kekayaan kita yang masih bisa di pergunakan lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya tetapi itu tadi menteri perdagangan kita juga jangan tidur gitu ya penarik investor asing harus giat kerja tapi yang mencari pasaran juga jangan tidur Prof Derajat menekankan sekali lagi tidak apa-apa menjadi single menjadi minority government di parlemen selama orang-orang yang ada di kabinet ya memang itu dari partai politik kompeten jadi tidak perlu merangkul semua partai politik hanya untuk mayoritas di parlemen menurut saya sih bukannya mau elitis ya tetapi kalau ya gimana ya yang jadi dokter bisa juga tidak 100% orang Indonesia why should we force semua jadi dokter menurut sekolah